Intro Billy Richard Cleese atau dikenal dengan sebutan Jessie Sitting Crow adalah penjagal berseri asal Minnesota yang beraksi pada tahun 1986 hingga 1987. Korbannya adalah tiga orang wanita Indian yang menetap di kota Minneapolis. Billy menghabisi mereka karena menurutnya semua wanita asli Amerika itu harus lenyap. Video kali ini adalah permintaan sahabat weekly, Siti Alifa 6814. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya. Pada tanggal 27 Juli 1986, Kathleen Bullman, seorang wanita Indian Amerika, ditemukan tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan terbaring di bawah pohon dekat gudang kereta api di kota Minneapolis, Minnesota. Pihak kepolisian meyakini gadis malang itu mengalami pelecehan berat. Jasadnya ditemukan tanpa busana dengan cedera di area kepala. Yang bikin merinding ada benda asing tertanam di daerah pribadinya. Setahun kemudian, pada tanggal 12 April 1987, ditemukan jasad wanita tanpa busana lainnya tergeletak di belakang gedung pusat Amerikan Indian Minneapolis. Jasad itu adalah Angeline Whitebird Sweet, seorang wanita Indian Amerika. Kondisinya serupa dengan korban Kathleen, selain mengalami cedera parah di bagian kepala, ditemukan juga benda asing pada bagian pribadinya. Pihak kepolisian menarik kesimpulan, Angeline juga mengalami pelecehan berat seperti Kathleen. Dua minggu kemudian, pada tanggal 29 April 1987, tahun 1987, korban ketiga ditemukan. Wanita yang juga keturunan Indian Amerika itu, bernama Angela Green. Kondisinya mirip dengan dua korban sebelumnya, menderita cedera di bagian kepala, serta ditemukan benda asing di bagian pribadinya. Diakini, Angela juga korban pelecehan. Saat itu, pihak kepolisian kota Minneapolis menarik kesimpulan bahwa ketiga korban dihabisi oleh pelaku yang sama, seorang penjagal kelamin berseri yang dendam pada wanita Indian Amerika. Pelaku selalu menyerang para korban di area kepala dengan benda berat, kemudian dengan sengaja melecehkan mereka dengan benda-benda asing yang kemudian ditinggalkan begitu saja dalam area pribadi mereka. Komunitas Indian Amerika di kota Minneapolis dicekam rasa ketakutan atas teror penjagal kelamin. Kepolisian segera membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sejumlah orang yang berada di lokasi ketiga jasad korban ditemukan dimintai keterangannya. Beberapa orang mengaku melihat orang yang diduga sebagai pelaku, bahkan ada yang mengenalnya. Pria yang diduga sebagai pelaku itu bernama Billy Richard Glees, seorang pria yang juga keturunan Indian Amerika yang pernah dihukum atas kasus perkawasan pada tahun 1974. Diketahui, Billy tinggal dengan kekasihnya Lois Morrison tak jauh dari kota Minneapolis. Tetapi Lois mengaku Billy sudah pindah ke New Mexico. Pihak kepolisian Minneapolis bekerja sama dengan kepolisian negara bagian New Mexico segera memburu Billy Richard Glees yang sekarang dinyatakan sebagai buron. Secara kebetulan, pada tanggal 31 Agustus tahun 1987, petugas jalan raya menghentikan mobil yang dikendarai oleh Billy Richard Glees karena mengemudi dalam keadaan mabuk di kota Albuquerque, New Mexico. Saat itu juga, Billy langsung ditahan karena melanggar syarat pembebasan bersyaratnya dalam kasus perkawasan tahun 1974. Dalam bagasi mobilnya, petugas menemukan kaos, linggis, dan tongkat yang semuanya bernoda-dara. Bahkan pada linggis ditemukan helayan rambut milik Angela Green yang masih menempel. Penemuan itu menjadi bukti penahanan Billy atas kasus pembunuhan tiga wanita Indian Amerika. Billy kemudian dipindahkan ke Minneapolis untuk menjalani pemeriksaan. Selama berada dalam tahanan, Billy sempat berkoar-koar tentang dirinya yang telah menghabisi lebih dari 20 orang wanita. Pada akhirnya, Billy Richard Glees diseret ke pengadilan dengan dakwaan pembunuhan berencana dan pelecehan berat terhadap tiga wanita keturunan Indian Amerika berdasarkan semua bukti yang ditemukan di dalam mobilnya. Banyak saksi yang hadir selama persidangan memberikan keterangan yang memberatkan Billy. Salah seorang saksi mengaku sering mendengar Billy melontarkan ujaran kebencian terhadap wanita Indian Amerika serta keinginannya melecehkan dan menghabisi mereka dengan cara paling keji. Seorang saksi mengaku melihat Billy bersama Kathleen Buhlman pada malam kematiannya tanggal 27 Juli tahun 1987. Saksi lain melihat Billy berada di dekat lokasi Angela Green ditemukan pada tanggal 29 April tahun 1987. Bahkan, ada saksi yang melihat Billy sedang mengobrol dan merayu Angela Green di bar pada malam kematiannya. Saksi tersebut juga melihat Angela mengenakan cincin mutiara yang belakangan diketahui cincin tersebut pernah diberikan Billy kepada kekasihnya, Lois Morrison. Selain itu, penemuan jejak sepatu tenis di dekat jasad Angela Green identik dengan sepatu yang baru saja dibeli oleh Billy di sebuah supermarket. Akhirnya pada tanggal 14 Februari tahun 1989, Billy Richard Gliss dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan pembunuhan tingkat pertama serta tiga dakwaan pelecehan berat. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 52 tahun tahanan. 19 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008, Billy mengirimkan sampel DNA-nya kepada sebuah organisasi bernama The Innocent Project. Organisasi tersebut bertujuan untuk membantu para tahanan yang merasa tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. The Innocent Project kemudian melakukan pemeriksaan ulang semua DNA yang melekat pada korban serta semua alat bukti mencocokkannya dengan sampel yang dikirim oleh Billy. Setahun kemudian, mereka merilis hasilnya yang mengejutkan semua pihak. Ternyata DNA-DNA yang dikumpulkan pihak kepolisian dalam kasus tersebut bukanlah DNA milik Billy Glaze, melainkan identik dengan DNA pada kasus kejahatan serupa lainnya yang hingga saat itu belum terpecahkan. Pelaku kasus tersebut belum terungkap dan kejahatannya memang menargetkan wanita keturunan Indian Amerika. Berdasarkan penemuan baru itu, pihak pembela Billy Glaze mengajukan persidangan baru sekaligus memeriksa para saksi yang pernah dihadirkan dalam persidangan terdahulu. Sedangkan pihak kepolisian Minneapolis serta kantor kejaksaan memutuskan untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus tersebut. Sayangnya, pada tanggal 22 Desember tahun 2015, Billy Richard Glaze yang saat itu berusia 72 tahun meninggal dunia dalam selnya karena penyakit yang dideritanya. Setelah kematiannya, persidangan dan penyelidikan ulang atas kasus tersebut akhirnya dibatalkan, sehingga kasus pembunuhan dan pelecehan ketiga korban tetap menjadi misteri. Billy Richard Glaze memang seorang mantan napi kasus KDRT dan perkawasan. Tetapi dalam kasus ini, dia adalah orang yang tidak bersalah dan terpaksa menjalani 25 tahun hidupnya di dalam penjara, akibat dituduh melakukan kejahatan yang tidak dilakukannya. Pihak berwenang kota Minneapolis seharusnya mengusut kasus berdasarkan fakta, bukan sembarangan menuduh tanpa dasar yang jelas, apalagi merekayasa, bukti, dan fakta. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!